Berita terbaru hari ini Putri hanya berbaring di kamar Bripka RR sebut yang nangis Susi ART Bukan istri Ferdi Sambo Pengakuan Bripka RR alias Bripka Ricky Rizal Terkait sosok yang menangis di Megelang Membuat heboh publik Tak seperti yang diketahui selama ini Bripka RR ungkap bukan Putri Candrawati yang menangis di Megelang Seperti yang diketahui Bripka RR Kini telah berbalik melawan Ferdi Sambo Dan mulai membongkar kejadian di Megelang Salah satunya sosok yang menangis di Megelang Ternyata bukan Putri Candrawati Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR Menceritakan sekelumit peristiwa di Megelang Pada kuasa hukumnya Yaitu Herman Umar Pada Herman Umar Bripka RR mengaku Tidak mencium indikasi Atau mencurigai adanya dugaan pelecehan Atau kekerasan seksual Terhadap istri Ferdi Sambo Yaitu Putri Candrawati Oleh Brigadir J Peristiwa di Megelang yang diketahui dan dilihat langsung Bripka Ricky Rizal adalah adanya ketegangan antara Brigadir J Dengan kuat ma'aruf sopir keluarga Sambo Bripka Ricky Rizal juga melihat Susi Asisten rumah tangga Ferdi Sambo Menangis di lantai dua rumah Sementara Putri Candrawati Menurut Bripka Ricky Rizal Berbaring di kamarnya Bahkan menurut Bripka Ricky Rizal Putri Candrawati Mencari Brigadir J Kala itu Yang dinilainya tidak mencirikan Telah dilecehkan oleh Brigadir J Hal itu dikatakan Bripka RR Kepada kuasa hukumnya Herman Umar Yang kembali dikatakannya Dalam tayangan Di TV One Pada Senin 12 September 2022 Menurutnya yang memang Menjadi misteri dalam peristiwa itu Adalah Kenapa Susi menangis Dan apa penyebabnya Yang memang menjadi pertanyaan saat itu Apa penyebab Susi menangis Bripka RR Tidak tahu penyebabnya Padahal Ibu PC Tidak menangis Dan berbaring di kamarnya Semuanya diam Soal Susi menangis ini Dan RR Tidak tahu penyebab Susi menangis Katanya Herman mengatakan sebenarnya Tugas Bripka RR Sebagai ajuran khusus Utamanya menjaga dua anak FS Di Megelang Yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Megelang Dimana Mereka duduk di kelas 1 dan 3 Namun saat pandemi Dan sekolah online Bripka RR Juga tugas di Jakarta Kata Herman Karenanya kata dia Saat sehari sebelum pulang ke Jakarta Yang di tanggal 7 Juli 2022 Dimana ada kejadian di Megelang Bripka RR Sedang mengurus dua anak SAMBO Di Taruna Nusantara Bersama berada Rikard Eliezer Atau berada E Saat di Taruna Nusantara Kata Herman Bripka RR Diminta pulang oleh Putri Candrawati Dia dipanggil sama ibu PC Disuruh pulang ke rumah Panggilan saat itu lewat telepon Kepada Rikard Kata Herman Pada saat kembali ke rumah Kata Herman Menurut Bripka RR Di lantai satu rumah Kosong Saat Bripka RR naik ke atas Dia lihat kuat Dalam keadaan panik dan tegang Dia tanya Ada apa Pak Kuat Pak Kuat jawab Enggak Itu tadi Si Joshua Naik turun naik turun Saya tanya Dia lari ke bawah Dia gak mau dengar saya Kenapa itu anak Itu jawaban Kuat Katanya Saat itu Kata Riki Kondisi Susi menangis Pujar Herman Bripka RR Menceritakan bahwa Brigadir J Naik ke lantai dua Dan mencoba Melihat keadaan Putri Candrawati Yang diduga sakit Tapi Dihalangi oleh Kuat Dengan pakai pisau Akhirnya Joshua turun lagi ke bawah Katanya Kemudian Kata Herman Kuat mempersilahkan Brigadir RR Melihat kondisi Putri Candrawati Yang berbareng di dalam kamar Di lantai dua tersebut Dia Buka pintu kamar Ibu Dan tanya Ada apa Bu Ibu tidak menjawab Tetapi malah bertanya Joshua di mana Kata Herman Menurutnya Setelah itu Bripka RR Hendak turun ke lantai satu Untuk menemui Brigadir J Namun Kata Herman Karena ada ketegangan Antara Brigadir J Dengan kuat Maruf Bripka RR Berinisiatif Menyembunyikan Senjata api Milik Brigadir J Kemudian Dia berinisiatif Yang mungkin Diketahui juga Sama Rikard Bagaimanapun Joshua Ada senjatanya Ada pisau Dan senapan panjang Bripka RR Berinisiatif Dipindahin senjatanya Ke kamar anaknya Sambo Dikunci Di kamar itu Senjatanya Karena Bripka RR Kewatir Ada apa-apa Sebab sebelumnya Kan ada ketegangan Antara Brigadir J Dengan kuat Ujar Herman Tujuan Bripka RR Melakukan itu Kata Herman Agar tidak ada Kejadian Yang tidak diinginkan Jika terjadi Pertengkaran kembali Antara Brigadir J Dengan kuat Kemudian Bripka RR Turun ke bawah Dia cari Joshua Karena perintah Ibu PC kan Tanya Joshua Dimana Kata Herman Bripka RR Lalu bertemu Brigadir J Dan menanyakan Ada masalah apa Dengan kuat Maruf Bripka RR Tanya ke Joshua Ada apa Dan kenapa Bersetegang Dengan kuat Joshua menjawab Agak marah Iya bang Saya gak ngerti Itu kenapa Om kuat Marah-marah Ke saya Begitu jawaban Joshua Kata Herman Kemudian Kata Herman Bripka RR Memberitahu Brigadir J Bahwa dirinya Dicari dan dipanggil Oleh Putri Candrawati Karena tadi kan Ibu tanya Joshua Dimana Maka Bripka RR Berinisiatif Memanggil Brigadir J Kamu tadi tanyain Ibu Begitu kata Bripka RR Ke Joshua Kata Herman Kemudian Bripka RR Dan Brigadir Ke lantai atas Joshua masuk ke kamar Dan duduk di bawah Sementara Ibu PC Tetap berbaring di kasur RR Tidak ikut masuk ke kamar Katanya Bripka RR Kata Herman Menunggu di pintu Dan agak berjarak Sehingga Bripka RR Tidak mendengar Pembicaraan Brigadir J Dengan Putri Candrawati Katanya Tak lama Kata dia Kemudian Brigadir J Keluar kamar Dan bersama Bripka RR Kembali turun Ke lantai satu Pada saat mereka turun Bripka RR Ikuti Joshua Karena khawatir Supaya Jangan ada Pertengkaran lagi Dengan kuat maruf Bripka RR Antar sampai ke bawah Dia sempat tanya Joshua juga Ada apa lagi Yang kedua ini Jawaban Joshua meluna Udah bang Gak ada apa-apa bang Ini berbeda dengan pertama Sebelum Joshua bertemu ibu Katanya Dari keterangan Bripka RR Kata Herman Kliennya sama sekali Tidak melihat Adanya dugaan Pelecehan Atau Kekerasan seksual Kepada Putri Candrawati Yang diduga Menjadi motif Pembunuhan berencana Terhadap Brigadir J Jadi Menurut RR Kejadian dimenggelang Tidak seperti yang dibayangkan Dia Tidak melihat Dan tidak tahu Adanya pelecehan ke ibu Kata Herman Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton